Konten video ini dibuat oleh warga negara yang mendambakan dan mengharap memiliki seorang presiden yang merakyat, yang dapat mendengarkan suara rakyat, memahami keluhan rakyat, berkomunikasi dengan rakyat, tidak ada jarak, sehingga presiden benar-benar sebagai seorang pelindung, pengayong, dan inspirasi untuk rakyat Indonesia. Semoga harapan Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud. Dan menjadi fakta bahwa filosofi Tata Tentrem Kertara Harja, Gemah Ripah Loh Jinawi memang ada. Saya titip hati-hati, pilih memilih pemimpin hati-hati, pilih pemimpin yang ngerti, yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang akan selesai pada tahun ini 2023. Ganjar Pranowo atau yang akrab di Sapapak Ganjar merupakan sosok pemimpin yang erat dikaitkan dengan pemimpin yang transformasional lewat gebrakan-gebrakan yang diciptakan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dengan komitmen sesuai visi dan misi, mandat yang harus menjadi amanah untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya, seikhlas, dan setulus-tulusnya, boten korupsi, boten ngapusi, dengan memberikan contoh oleh pemimpin terlebih dahulu untuk menolak segala bentuk korupsi, pungli, gratifikasi sebagai budaya birokrasi. Contoh harus diberikan oleh pemimpin. Melapor gratifikasi terbanyak, saya kira salah satunya adalah dari Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan gratifikasi yang terbaik diberikan oleh KPK Jawa Tengah. Kemudian KPK juga memberikan kepada kami apa yang disebut sebagai ketaatan terhadap LHKPN. Dan itu sudah dilakukan. Saya yang kemudian memberikan komitmen dan peladan itu kepada masyarakat. Ketahuilah, Gubernurmu ini yang menolak seluruh pemberian itu. Kerja nyata Ganjar Pranowo untuk Jawa Tengah tak sekadar kata-kata. Ganjar memiliki segudang prestasi yang cemerlang selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Salah satu prestasi yang paling mentereng adalah keberhasilan Pak Ganjar membawa pemerintahan Jawa Tengah menjadi provinsi terinovatif dalam Innovative Government Award 2020 yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembawaan Ganjar yang santai dan apa adanya membuat sebagian warga semakin merasakan kehadiran Ganjar di tengah masyarakat, khususnya Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan slogan Ganjar yaitu, suara rakyat adalah suara Tuhan, tuanku ya rakyat dan jabatan cuma mandat. Gaya kepemimpinan Ganjar yang merakyat, tegas dalam menindak bawahannya jika terjadi hal yang menyimpang, serta kemampuannya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ganjar Pemimpinan hari ini masih pikir duit, apalagi pikir korupsi, apalagi redol-dolan, pencatat terketa KPK. Ganjar Pranowo sangat berkomitmen untuk mewujudkan visi-visinya yang tercermin dari tindakan-tindakannya, dengan seringnya inspeksi mendadak yang gencar dilakukan. Gaya kepemimpinan demokratis melekat kepada seorang Ganjar Pranowo yang terlihat dari sikapnya yang suka mengajak berdiskusi dengan berbagai kalangan masyarakat. Beliau sangat mengapresiasi segala aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya, di mana hal ini tercermin dari respons cepatnya. Ganjar Pranowo memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kinerja birokratnya, dan menjadi panutan bagi para bawahannya, mengkoordinir anggotanya untuk menumbuhkan kinerja yang bertanggung jawab dan berkualitas. Seorang Ganjar Pranowo mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, menjujung tinggi keadilan, kejujuran, demi terwujudnya efektivitas kinerja birokrasi di wilayahnya. Kepemimpinan dan kinerjanya dicurahkan penuh untuk melihat permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, tanpa batasan dan ruang, Ganjar Pranowo selalu berdekatan dan bersentuhan langsung dengan rakyat tidak memandang perbedaan apapun, sehingga menjadikan kedekatan yang sangat emosional bagi masyarakat. Mereka dapat langsung menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi tanpa takut dan sungkan, begitu pun Ganjar apabila ada masyarakatnya yang dalam menyampaikan terlihat marah-marah. Beliau ikhlas dan hal itu hanya karena kecintaannya bahwa Ganjar dianggap sebagai bapak atau pemimpin yang dapat mendengarkan keluh kesah masyarakat yang tidak pernah dirasakan di era sebelum Ganjar Pranowo. Itulah kinerja Pak Ganjar Pranowo dengan segudang prestasi dan sifat kepemimpinannya yang merakyat dan dicintai oleh masyarakatnya, semoga Bapak Ganjar Pranowo bisa memimpin negara ini untuk meneruskan visi, misi dan cita-cita Bapak Joko Widodo. Sukses selalu Pak Ganjar Pranowo, rakyat selalu mendoakan. Salam Nusantara! Salam Nusantara!